Evakuasi terhadap 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo hingga Senin kemarin belum dapat dilakukan. 6 anggota tim SAR yang sudah mencapai lokasi belum bisa mendekat ke titik jatuhnya pesawat yang berada di tebing sangat curam. Tim hanya turun di ketinggian 6.800 kaki lalu harus berjalan sejauh 100 meter ke pesawat. Namun yang menjadi masalah tim harus jalan memutar karena lokasi pesawat berada di tebing. Selain itu kabut yang cukup tebal menyulitkan tim mencapai lokasi pesawat. Evakuasi akan kembali dilakukan hari ini. Pasukan yang berenam hari ini belum bisa menembus titik pesawat atau tempat titik jatuhnya pesawat. Karena medan yang tadi cukup sulit dengan peralatan seadanya tadi mereka hanya bisa berjalan sampai sejauh lebih 100 kilometer. Karena harus melambung jalannya tidak bisa langsung. Nah sampai sore tadi mereka sudah dipromosikan ke POSCO. Mereka tidak bisa melanjutkan untuk merobos jalan. Diharnakan medan yang pertama cukup sulit sama jarak pandang tadi sore sudah semakin tipis. Hanya 10 meter jarak pandang karena kabut sudah turun di lokasi. Ternyata di sana di atas jam 2 siang cuaca abut akan turun, awan akan turun sehingga boleh mengganggu jalannya efekuasi atau pemerintahnya jalannya efekuasi sehingga... Tim SAR berencana mengumpulkan seluruh korban lalu dianggut menggunakan tali karena helikopter tidak bisa mendarat. Pesawat jenis karavan milik maskapai Sam Air Jumat lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandara Elelim Kabupaten Janglimo menuju ke Kampung Piyok, Distrik Welarek. Diduga pesawat menabrak tebing karena cuaca buruk. Berikut data kru dan penumpang. Pilot Kapten Hari Permadi, Kopilot Levianus Murib, Penumpang Bartolomeus, Ebed Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni. Arthur melaporkan dari Kota Jepura, Papua.